Halo, sore Indonesia ya, dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Johan Hendry, saya dari Kota Medan ya, tadi Anda sudah mendengar bulung usaha dari rekan-rekan kita ya, yang dari Pak Jeki dan beberapa rekan kita lainnya. Nah Bapak Ibu, saya disini akan menceritakan bagaimana proses perjalanan saya, kenapa saya bisa bergabung di bisnis ini, dan kenapa sekarang saya fokus di bisnis ini. Terbelakang saya seorang pengusaha, jadi usia 20-an saya sudah membuka beberapa usaha konvensional, dimana usaha pertama saya saat itu adalah buka toko handphone, kemudian saya membuka toko spare part, saya bergerak di otomotif, kemudian saya juga membuka kafe, saya membuka kantor properti, dan terakhir saya membuka showroom mobil ya, jadi beberapa merek mobil, dimana saya memberi nama PT Asia Langit Jaya ya, ini Anda bisa lihat di TV, dimana ini adalah ucapan selamat waktu kita grand opening ya, dari beberapa rekan-rekan kita, dari perbankan, kemudian dari rekan-rekan para notaris, dari leasing, kemudian ya dari beberapa partner kita, pemilik dealer ya, dealer mobil, ada Mitsubishi, ada Chevrolet ya, kemudian ada Suzuki, Honda, dan lain-lain. Nah, saya menceritakan ini apa Bapak Ibu, ya saya ingin Anda itu tahu bahwa latar belakang apapun itu sangat cocok untuk di bisnis Tiansi ini ya, jadi mulai dari anak muda, mulai dari ibu rumah tangga, mulai dari pengusaha, mulai dari dosen, mahasiswa, siapapun bisa menjalankan bisnis ini ya, mungkin dengan tujuan yang berbeda-beda. Kalau saya dulu di awal, kenapa alasan saya melirik bisnis ini? Karena terus terang Bapak Ibu, saat saya usia 25 tahun, saya sudah memimpin kurang lebih 100 orang karyawan. Dan karena banyaknya yang diurus, Anda bayangkan ya, bukan hanya mengurus karyawan, tapi mengurus saingan bisnis, pinjaman ke bank, kemudian mengenai iklan, surat izin, pajak, dan lain-lain. Saya sempat beberapa bulan, itu setiap malam itu tidur itu cuma 2-3 jam saja ya, dan berat badan saya dari 80-an hampir 90, itu drop menjadi 61 Bapak Ibu. Ya, jadi sampai saya itu disuruh keluarga untuk cek mana tahu ada penyakit, ternyata tidak ada penyakit. Tapi kenapa bisa drop sampai hampir 30 kilo? Ya, karena memikirkan usaha tadi. Ya, jadi semua dipikirin sendiri. Nah, singkat cerita, saat saya menjalankan usaha-usaha saya ini, tiba-tiba saya ketemu dengan adik kelas saya. Adik kelas saya ngomong seperti ini. Juh, kamu tahu nggak? Kan udah dekat ya, lumayan dekat. Cuma dia lebih muda dari saya. Dia ngomong, Juh, kamu tahu nggak? Manusia rata-rata di dunia, itu ngelakukan yang namanya paradigma umum. Dimana mereka itu kerja baru dapat uang. Ya, saya ngomong ke dia ya, dimana-mana seperti itu. Kakek saya seperti itu, orang tua saya seperti itu, saya pun seperti itu. Terus apa yang salah saya bilang? Dia bilang, ini tidak ada yang salah, tapi punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya, tidak semua orang itu bisa bekerja. Ya, tidak semua orang itu bisa bekerja selamanya. Saat mereka tidak bisa bekerja, otomatis penghasilan mereka berhenti. Nah, bisnis yang mau saya tawarin, itu disebut paradigma sukses. Dimana kamu kerja sementara, membangun yang namanya aset, setelah aset terbentuk, kamu nggak usah kerja lagi, uang datang terus. Saya mikir, saya tahu yang namanya aset. Tapi saat dia menjelaskan bahwa modal untuk membangun aset di bisnis TNC ini bisa dimulai tidak sampai 10 juta, disitu saya langsung mikir. Saya modal miliaran saja tidak bisa bangun aset. Masih harus terjun ke lapangan, masih stres, masih mikir, masih tersita waktunya. Datang ini orang ngomong, modal bisa dimulai tidak sampai 10 juta, tapi kamu jalankan 1, 2, 3 tahun, kamu bisa punya aset. Kamu bisa pasif income, tanpa kerja, uang datang terus. Terus terang, Bapak-Ibu, saat itu saya mikir ini bisnis tipuan ini. Karena yang tahu saya, aset itu, itu modalnya harus besar. Anda harus punya modal besar, mungkin ya Anda bangun pabrik, Anda bangun bank, Anda harus buat bukan hanya program di komputer, tapi Anda harus memperkerjakan banyak orang, mungkin sampai ribuan orang yang mengerjakan masing-masing divisinya. Nah, disitu saya mikir, ini udah pasti nggak masuk akal ini. Ini bisnis yang ibaratnya, ini kata orang nih, hati-hati bisnis penipuan. Nah, saya mikirnya seperti itu, di mana modal kecil, 1, 2, 3 tahun, langsung bisa pasif income, ini nggak mungkin. Ya, jadi saya tolak mentah-mentah, sampai dia mempersentasi saya, dan kasih lihat saya itu foto dan video saat perusahaan ini masuk ke setiap negara. Disitu saya lihat, diresmikan sama wakil presiden, kepala negara, presiden, rata-rata kepala negara yang menyambut bisnis ini, ke setiap masuk negara. Dan yang membuat saya kaget, saya melihat di videonya, itu di depan kawasan Tianshi ini, di China, itu ada dua bendera PBB. Saya mulai mikir, setau saya, bendera PBB ini nggak sembarangan. Saya mengenal banyak orang-orang pengusaha di Medan, ataupun di manapun itu, walaupun usahanya besar, tidak pernah ada bendera PBB. Yang saya tahu, ini bendera PBB ini artinya bisnis ini didukung dunia, Bapak-Ibu. Di situ saya mikir, saya nggak melihat dianya, saya nggak melihat lagi adik kelas saya, tapi saya mulai melirik bisnis ini. Ini ada apa? Kenapa modal kecil? Tapi kok sampai didukung dunia seperti ini? Kalau Anda cek arti bendera PBB, itu artinya perdamaian dunia. Artinya apa? Artinya setiap perusahaan ini masuk ke setiap negara, itu terbukti mengangkat perekonomian negara tersebut, dan menurunkan angka pengangguran. Ini yang membuat kenapa setiap Tianshi masuk setiap negara, disambut kepala negara, Bapak-Ibu. Di situ saya ngomong ke dia, udah begini saja. Kira-kira bagaimana saya membuktikan bahwa ini real, video yang kamu kasih lihat ini real. Bagaimana saya biar lebih yakin bahwa ini bisnisnya benar, gitu. Terus dia katakan, kebetulan nanti beberapa bulan lagi ada kualifikasi di mana dapat jalan-jalan ke China. Dan biasanya kita dibawa ke kawasan industri-nya. Nah, di situ Bapak-Ibu saya join, ya saya pelajari. Pokoknya saya tidak mau negatif dulu karena saya melihat faktanya, ya. Saya tipikal orang yang tidak mendengar kata orang, tapi saya lebih fokus itu melihat faktanya. Kalau memang ada video dukungan pemerintah dan PBB, ini perlu dipelajari. Saya mikirnya seperti itu. Jadi saya kejar, singkat cerita saya berangkat ke China saat itu, ya, tahun 2009. Nah, Anda lihat, ini saya berfoto di depan kawasan industri Tianshi. Dan di situ ada bendera PBB. Ada dua, paling pinggir, ya, kiri-kanan. Itu warna biru. Nah, di situ Bapak-Ibu saya melihat kawasan industri yang sangat besar, ya. Itu besar sekali kawasan industri-nya. Dan saat saya lagi ada di kawasan itu, tiba-tiba masuk chat rekan saya, ya. Maksudnya pebisnis juga, dia bilang, Jo, kamu lagi di China, ya, ngapain? Saya bilang, oh, saya melihat kawasan industri ini, perusahaan Tianshi. Oh, Tianshi itu kan MLM, yang bisnis jaringan itu, kan. Aduh, kamu ngapain? Jalankan bisnis kayak gituan. Aduh, itu bisnis sementara aja. Itu tipu-menipu, itu nggak benar. Terus saya suruh adik kelas saya itu, saya kasihin phone saya, ya. Saya minta tolong dia, tolong fotoin. Pas dia mau foto, saya sengaja buat seperti ini, ya. Kemudian saya kirim ke rekan bisnis saya itu, saya bilang, Bro, kalau kamu bilang bisnis yang didukung PBB, didukung dunia, ini bisnis yang nggak benar, apalagi bisnis kita yang nggak didukung dunia, bro. Apalagi bisnis yang tidak ada bendera PBB-nya. Kalau bisnis yang ada bendera PBB-nya, kamu bilang nggak benar, bagaimana bisnis yang kita kerjakan selama ini? Menurut saya, tidak pernah saya lihat di pabrik, di mana-mana itu ada bendera PBB. Saya keliling beberapa perusahaan, tidak pernah saya lihat ada bendera PBB, Bapak Ibu. Ya, jadi di situ, saya pulang, ya. Saya pulang ke Indonesia, saya bilang sama adik kelas saya, oke, saya sudah yakin di bisnis ini, ya. Saya akan jalankan bisnis ini. Ya, jadi sambil saya menjalankan bisnis konvensional saya, ya. Di waktu saya, di waktu senggara saya, saya jalankan bisnis ini. Walaupun fisik saya masih di konvensional, tapi pikiran saya sudah di bisnis ini, Bapak Ibu. Itu yang namanya fokus. Ya, fokus itu bukan berarti fisik Anda harus jalankan bisnis ini. Nggak ada gunanya fisik Anda jalankan bisnis ini, tapi pikiran kemana-mana. Kalau saya dulu, karena tersita waktu ngurus banyak usaha, walaupun saya kerjakan konvensional, tapi pikiran saya itu 24 jam di bisnis ini. Ya, karena saya tahu ini bisnis yang patut untuk diperjuangkan. Singkat cerita, saya jalankan bisnis ini, banyak yang mengatakan saya bodoh lah, sudah punya usaha jelas lah, bahkan ada orang yang mau beli mobil, datang ke showroom saya, tiba-tiba ngeluh tentang kesehatan, ya. Saya geser brosur mobil, yang harusnya beli mobil ratusan juta, terakhir pulang-pulang bawa teh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sudah fokus sekali di bisnis ini, ingin punya aset. Ya, jadi singkat cerita, saya jalankan, ya. Dua tahun kemudian, saya dihubungi kantor cabang, dikatakan saya terima mobil pertama saya, mobil niaga, ya. Dikatakan seperti itu, saya bukan mikir nominalnya, tapi saya mikir ini bisnis betul-betul aneh. Ya, dijalankan di baru waktu, tapi diberikan mobil secara gratis saat itu, ya. Kurang lebih nominalnya 180 juta. Di situ saya mikir, saya sudah punya omset miliaran di konvensional. Perasaan bahwa saya tidak pernah memberikan saya mobil gratis. Hanya dapat profit dari penjualan, tapi nggak pernah diberikan mobil gratis. Wah, ini betul-betul bisnis aneh, saya bilang. Aneh, tapi ya terjadi. Ya, jadi saya nggak bisa gimana-gimana, ya dikasih gratis, gitu kan. Nah, jadi singkat cerita, saya jalankan lagi, saya lebih serius lagi, ya. Hingga satu titik, dua tahun kemudian, setelah saya terima mobil pertama, tahun 2014, saya dinobatkan terima mobil kedua lagi, ya. Mobil mewah kedua. Dan 2015 awal, kita diberangkatkan ke China. Ini, saya datang lagi ke kawasan industri, tapi sebagai penerima mobil mewah saat itu. Ya, dan di situ kumpul 60 ribu orang, Bapak-Ibu, dari beberapa negara, ya. Anda lihat, bahkan yang memberikan itu, pelakat reward-nya itu, itu adalah pemilik perusahaan Nangso, Mr. Li, pemilik Tianshi, di mana asetnya ratusan triliun. Saya kaget sekali, Bapak-Ibu, kenapa? Karena saya punya teman, ya. Dia terima mobil Mercy, ya, undian dari sebuah bank swasta di Medan. Dia terima Mercy, Bapak-Ibu, harganya satu miliar lebih. Tapi yang memberikan pelakatnya itu, itu adalah manajer. Ya, manajer, bukan CEO, bukan kepala cabang. Datang kita, itu terima mobil yang berikan itu orang yang punya aset ratusan triliun. Ya, faktanya di lapangan, orang yang punya aset ratusan miliar aja, jangankan Anda salaman, ketemu saja, ngobrol, sahabat saja, itu susahnya minta ampun. Datang ini pemilik perusahaan Tianshi, punya aset ratusan triliun, tapi mau menunggu di panggung. Saat itu, 2014, itu penerima mobil seluruh dunia seribu mobil, Bapak-Ibu. Dan beliau, itu sabar, dari pagi, ya, itu berdiri di panggung, itu untuk bersalaman dan berfoto dengan para penerima reward. Dari situ, saya mikir, pemilik perusahaan ini luar biasa, ya. Kalau pemilik perusahaannya aja luar biasa, ya, mulia sekali, pasti kita pun sejahtera jika mengikuti dia, ya. Nah, ini dia, saya bilang tadi seribu mobil, dan ratusan penerima reward mobil itu mewah, itu dari distributor di China, dan mobilnya itu diberikan secara fisik. Ya, saya kaget sekali, Bapak-Ibu, Anda tahu mobil mewah ini harganya rata-rata di atas 500 juta, jika dibagikan seribu, itu artinya nominal yang dibagikan tahun itu saja, itu artinya sudah tembus 500 miliar, ya. 500 miliar dalam satu tahun dibagikan hanya reward mobil saja. Belum lagi cash reward dan lain-lain, jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain. Hanya mobil saja itu sudah 500 miliar. Makanya saya bilang, wah, ini nggak bisnis main-main ini, ya. Nah, ini yang saya bilang 60 ribu orang saat itu 2015, dan waktu para penerima reward ini dipanggil ke panggung, ya, itu naik satu persatu, ya. Jadi, nggak peduli Anda itu dari kota mana, mau kota kecil, mau kampung, mau negara mana, saat Anda terima reward, Anda dihargai di panggung internasional. Ya, jadi bisnis ini luar biasa sekali. Nah, ini reward jalan-jalannya. Waktu saya dulu jadi pengusaha, setiap keluarga ajak jalan-jalan, saya lebih memilih itu untuk subsidi, memberikan uang deh, daripada saya harus pergi. Kenapa? Karena tidak bisa, Bapak Ibu. Karena terikat di pekerjaan saya, ya. Betul-betul harus diurus, ya. Jadi, walaupun saya sudah menghandle kurang lebih 100 orang, tetap saja saya tidak bisa membentuk sistem dan punya aset dari konvensional tersebut. Walaupun saya sudah kerjasama dengan rakan-rakan yang punya modal besar, tidak semudah itu. Ya, tapi di bisnis ini, sejak saya jalankan, ya, saya terima reward, setiap tahun itu jalan-jalan keluar negeri. Ya, dan saat saya menikah tahun 2016, ya, istri saya bilang, udah, penghasilan kamu dari Tiansi sudah lebih dari cukup, ya, tutup aja usaha kamu, ya, kita nikmati aja hidup, daripada kamu stres, pikirkan itu, mending kita nikmati hidup dan fokus aja di bisnis ini. Ya, jadi tahun 2016, saya alihkan semua bisnis saya itu, ada kerekan, ada yang sebagian saya tutup, dan saya sekarang fokus di bisnis ini, Bapak-Ibu. Dan sejak fokus itu, tiap tahun rata-rata 1 sampai 3 kali, bahkan 4 kali ke jalan-jalan keluar negeri, ya. Betul-betul bebas waktu, bebas uang, dan bebas pikiran, ya. Nah, ini dia mobil yang saya bilang, setiap lihat mobil ini, bukan lihat wahnya mobil ini, tapi saya teringat lagi tentang anehnya bisnis ini. Ya, tahun 2014, ya, terus terang, itu adalah waktu tersibuk saya di konvensional. Ya, jadi waktu saya, yang saya berikan di bisnis ini, itu sangat sedikit. Tapi yang anehnya lagi, karena saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, jalankan bisnis ini memang sudah fokus, dan betul-betul serius, ternyata betul yang dikatakan adik kelas saya, sekali kamu jalankan 1, 2, 3 tahun serius, maka aset kamu ini akan menghasilkan selamanya. Walaupun kamu tidak harus kerjun lagi, seperti kerja keras di awal. Ya, dan terbukti, waktu saya terima reward kedua itu, terus terang, saya memberikan waktu yang sangat sedikit di bisnis ini. Tapi bisa juga terima mobil mewahnya juga. Ya, saya upgrade ke BMW saat itu. Ya, kemudian ini rumah-rumah yang saya beli, ya, yang paling ujung sana, itu rumah tinggal saya. Kemudian, yang paling dekat dengan saya ini, itu saya beli tahun lalu. Ya, tidak ada rencana beli rumah saat itu. Malam hari, istri saya aja nonton, ya, ke mall, dekat rumah. Pas pulang, ternyata kami melihat ada komplek baru. Kami masuk, singkat cerita, ketemu marketing, cocok harganya, udah. Jadi, kami beli, ya. Dan harganya di atas 1 miliar lebih. Jadi, pulang-pulang nonton, bukan beli snack, tapi bawa pulang rumah. Ya, kenapa? Karena, ya, kami bingung. Penghasilan dari Tiansi Jalan, dan tidak ada harus bayar sewa tempat. Tidak ada harus gaji karyawan. Jadi, penghasilan itu murni untuk investasi, Bapak-Ibu. Dan rumah yang di tengah ini, itu baru saya beli awal kemarin, masa pandemi. Ya, banyak orang yang mungkin bisnisnya goyang, ya, karena pandemi seperti ini, tapi justru kita bukan hanya penghasilannya cukup untuk bertahan hidup, tapi cukup untuk investasi, ya. Makanya saya beli lagi rumah yang di tengah, dan tiga-tiga ini nominalnya 1-2 miliar, Bapak-Ibu. Saya juga ada apartemen di Jakarta, dan yang saya cerita tentang properti ini murni yang hasil saya terima dari Tiansi. Ya, jadi properti saya lain di luar dari Tiansi, yang ada campur tangan konvensional, itu saya tidak ceritakan di sini, karena menurut saya tidak etis. Ya, dan yang terakhir, Bapak-Ibu, ya, penutup dari saya, kami bukan buat acara ini, ya, untuk menyumbungkan diri, dan mengasih tahu betapa luar biasanya bisnis ini. Tidak, Bapak-Ibu. Ya, kami membuat acara ini, ya, untuk membantu Bapak-Ibu sekalian, ya. Mungkin banyak di antara kita, itu sebenarnya yang saya yakin pasti punya impian masing-masing. Pasti punya tujuan hidup masing-masing. Ya, ada yang mungkin hanya fokusnya pengen menjadi kaya, ya. Kalau saya dulu, kenapa saya jalankan bisnis ini? Karena impian saya bukan hanya pengen kaya, Bapak-Ibu. Karena kalau hanya pengen kaya, saya mungkin tidak jalankan bisnis ini. Tapi impian saya adalah saya pengen bebas. Saya pengen bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Saya tidak mau terikat waktu, saya tidak mau stress, dan lampiaskan ke keluarga pas pulang kerja. Ya, saya tidak mau. Ya, jadi impian saya dulu itu adalah saya ingin bebas. Dan saya perjuangkan itu di bisnis ini, dan saya sangat bersyukur. Untunglah adik kelas saya tidak menjad saya bahwa, oh, saya seorang pengusaha. Kayaknya nggak cocok bisnis ini. Untunglah saya waktu dijelaskan bisnis ini, saya masih mau untuk mempelajari lebih dalam. Kalau dipikir-pikir sekarang, saya sangat bersyukur, Bapak-Ibu. Untunglah saya mencoba bisnis ini, dan banyak orang mengatakan, kamu bodoh. Ngapain tinggalkan bisnis kamu gara-gara bisnis ini? Ngapain kamu jalankan bisnis nggak jelas seperti itu? Untunglah saya berpegang pada fakta, Bapak-Ibu. Bukan kata mereka. Ya, sehingga hari ini saya bisa menikmati kebebasan saya. Bapak-Ibu, hari ini kami tidak mengajak Anda itu hanya untuk kaya. Tapi kami mengajak Anda untuk bisa bebas, untuk bisa punya aset, untuk bisa menikmati hidup. Ya, untuk memiliki yang namanya kebebasan waktu, uang, dan pikiran. Saya sangat bersyukur sekali dijumpakan dengan bisnis ini, Bapak-Ibu. Dan hari ini, jika Anda memang punya impian untuk menjadi kaya, dan Anda sudah ketemu jalannya, silakan Anda fokus, jalankan pekerjaan Anda sekarang, Bapak-Ibu. Anda tidak melirik bisnis ini, tidak apa. Tapi pertanyaannya, apakah Anda yakin? Apa yang Anda kerjakan sekarang? Itu betul-betul bisa mewujudkan impian Anda. Jika Anda merasa tidak yakin, kenapa Anda tidak mencoba bisnis ini? Ya, siapa tahu hari ini, ini adalah jawaban atas doa-doa Anda semalam. Dan hari ini, Bapak-Ibu, ya, hari ini, bagi Anda yang sudah bergabung, terutama, pesan saya cuma satu, ya, bahwa bisnis ini, bukan masalah siapa yang cepat, siapa yang hebat, tapi siapa yang menyelesaikan bisnis ini sampai ke garis finish. Ya, selamat mengambil keputusan, ya, selamat memperjuangkan impian Anda. Pesan saya satu, waktu tidak pernah kembali, ambil keputusan yang tepat, jangan dengar katanya, tapi dia adalah faktanya. Sekian dari saya, sukses buat kita semuanya, saya kembalikan ke MC.